Intro Petugas kepolisian berhasil menangkap komplotan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sudah seringkali melakukan aksi pencurian di rumah kosong. KB Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam rilisnya di rumah sakit Polri Kramatjati mengatakan bahwa para pelaku melakukan aksinya di wilayah Jakarta Raya yang dalam hal ini termasuk Tangerang dan Depok. KB Tumas Kombes Pol Argo juga menjelaskan bahwa rentetan kejahatan yang dilakukan kelompok ini terjadi sepanjang bulan Maret dan April. Para tersangka merupakan spesialis pelaku pencurian motor dan handphone di rumah kosong. Dalam kasus ini petugas kepolisian telah menetapkan 7 orang tersangka yaitu RS, RD, ST, SM, RS alias RI, AS dan EG. Kombes Pol Argo Yuwono juga mengatakan bahwa mereka ini merupakan kelompok Sumatera yang melakukan aksinya dengan perlengkapan senjata tajam dan senjata api. Dari ketujuh tersangka yang berhasil dibekuk, kedua diantaranya tewas selantaran mencoba melakukan perlawanan kepada petugas pada saat akan ditangkap. Akhirnya petugas polisi memberikan tindakan tegas dan terukur dan kedua tersangka sempat dibawa ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan kedua tersangka kehabisan darah dan dinyatakan meninggal dunia. Ini berada dengan pencurian dalam termotor, curan mod yang dilakukan oleh tujuh tersangka. Tujuh tersangka ini mempunyai peran masing-masing. Jadi ada namanya RS dengan RD sebagai kapten yang memegang senjata api dan juga ada yang memegang senjata. Itu perannya, memegang senjata. Banyak senjata banyak ini ya. Dan dia ada senjata, ada belakang, ada pedang, dan ada apa yang ini nama? Kampak ini di situ. Kemudian untuk tersangka SM dan RS itu adalah dia yang bertugas untuk masuk ke rumah. Bertugas masuk ke rumah. Dan kemudian ada juga tersangka AS. Ini berperan dia ada di luar, dia mengawas-awas. Kira-kira apakah ada orang yang mengetahui tindakan dia atau tidak. Dan juga ada tersangka BK sebagai penampung, sebagai penada. Jadi kelompok ini, ini adalah kelompok dari Sumatera. Yang dia khusus untuk mencuri kendaraan bermotor adalah pada rumah kosong. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata tajam, senjata api, lima butir peluru, dan kunci letter T. Sementara untuk kelima tersangka lainnya dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.